selamat datang di channel meroker biasanya kelapa sawit itu ditanam tersendiri namun ada keunikan di lahan ini yaitu kelapa sawit ditanam dekat dengan buah pinang jadi tanaman buah pinangnya jadi tanaman buah pinangnya daunnya agak kekuningan mungkin karena ditanam menjadi satu dengan kelapa sawit sehingga mungkin tumbuhan dari buah pinang ini agak kurang kelapa sawit ini sudah berumur sekitar tiga tahun jadi buah pertama yang dihasilkan seperti ini sebagai tempat bersamaan dengan kelapa sawit jadi tanam dalam satu hektare ini tanaman buah pinangnya posisinya berada di tengah-tengah di antara sebelah kiri tanaman kelapa sawit dan sebelah kanan tanaman kelapa sawit juga jadi posisi tanaman buah pinangnya berada di deretan tengah-tengah jadi ini deretan buah pinangnya dan sebelah kiri adalah deretan kelapa sawitnya ini buah pinang cara buah pinang dan tanaman kelapa sawitnya kemudian informasi yang saya bagikan jangan lupa like subscribe comment dan tekan lonceng notifikasinya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.